Maslu, Maslu Ini diselamatkan Ada lagi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika kita berdoa, tidak berdoa kemuk, tidak berupa kemuk Ini, tidak ini, tapi diganti dengan Di akhirat Ajur Pahala Dia tidak dikasih kemuk, tidak dikasih telur, tidak diselamatkan Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di akhirat nanti dapat amalan Seperti amalan dapat kemuk Lebih berarti, bisa jadi dia menjadi amalan Di doanya sendiri ada dapat pahala Tapi bisa jadi dia mendapatkan pahala yang lebih Jadi, bisa juga dapat empat-empatnya boleh ya Kalau doa tidak dikabulkan harus khusnutan Bahkan kita berdoa saja Allah, apa namanya, sendal hilang Ya Allah, muka-muka sendalnya saya baru Nah ini, misalkan, ya Allah, muka-muka ada kue baru lagi Dalam hati saja tidak apa-apa Kue sudah banyak banget Kulkasnya keluarin, Pak Tapi kita tidak boleh kemudian Kalau tidak keluar, pembahas tukir Terlaluan Tidak ada yang berupa ajrul Tapi ada yang berupa kemudian Nanti setelah kita meninggal Tidak Tapi pada turunan kita Ajrul ini di akhirat Tapi ini pada Pada turunan Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Doanya terkabul Wah, langsung itu di jawab Tadi doanya kebab loh Ini lebih berarti kebabnya Maka ketika sujud Terbanyak doa Apa saja Pahalanya kebab itu, Pak Jadi Bisa jadi nanti Kalau minta keboh Bisa jadi keboh Atau Allah Gantikan ayam Tapi bermanfaat Daripada keboh Atau Gusti Allah Menyelamatkan kita Dari bahaya Yang daripada dapat keboh Masya melihat Kita kecelakaan Sernyata Diselamatkan Mungkin harganya keboh Berapa Tapi diselamatkan Lebih berat Tidak ada keboh Atau tidak semuanya Tapi Allah Tambahkan pahalanya Atau tidak juga ini Maka Allah Ditambahkan dengan cara Jadi keluar Yang terakhir itu Di dunia Apa di akhir Yang terakhir Yang terakhir Pada anak turunan kita Setelah kita meninggal Durya Makanya Apa namanya Kita berdoa-doa Berdoa lah Bisa jadi Kemudian misalkan Ya Allah Jadikan anak-anak kita Soleh Amin Bisa jadi Nanti kita Nggak punya Apa namanya Anak kita Menjadi Soleh Menjadi ini Tidak Tapi nanti bisa jadi Anak kita Soleh Tapi nanti Ada yang lebih Soleh Anak kita Misalkan biasa Mungkin anak cucu kita Tidak langsung Pada Satu kita Banyak Mas Rizal Doa Makanya Ulama-ulama itu Apa namanya Bisa jadi Kita Soleh Sepantam ini Bukan karena Kita Tapi karena Doa Orang tua kita Bisa jadi Bisa jadi kita Begitu semangat Dalam ngaji Oh Semacam ini Kemudian Ringan ketika Berjalan dalam Kebaikan Itu bukan Karena kita Bukan Bisa jadi Bisa jadi karena Jasa orang tua kita Maka kita Balik doa Balik kirim Doa Kita kirim Fatiha Buat orang tua kita Sebaik-baik Anak soleh adalah Yang mendopakan Orang tua Dan tidak bisa Membalas kebaikan Orang tua Kata Imam Mughal Zali Seorang tidak akan Berisa seimbang Dengan balasan Orang tua kita Yang diperjuangkan Oleh orang tua kita Sampai dia Mampu Memberi syafaat Nanti di akhirat Baru dia Baru Setimpal Kalau kita Mampu di akhirat Memberi syafaat Kepada orang tua kita Itu baru seimbang Kita jasanya Bisa boleh Nanti ada Orang syahid Bisa memberikan syafaat Kemudian Al-Quran Bisa memberikan syafaat Awalnya Syafaat itu Dari Allah Kemudian Allah berikan Kepada Nabi Muhammad Kemudian Teman itu Bisa syafaat Di temannya Teman Nanti ada Yang memberikan syafaat Nabi pertama kali Nanti kan gak ada Nabi yang bisa Memberikan syafaat Rasulullah ini Yang memberikan syafaat Nah kemudian Setelah itu Panamanya baru Ada syafaat Nanti ada dalam Buka Kalau dibaca Ada di dalam Kitab Erruh Sekarangan Ada Ibn al-Payyim al-Jawzi Ada Mas Miki Mas Mubi Berenaknya Siapa? 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 Boleh Jadi Mendoakan orang tua itu Bisa dengan doa 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 Bisa Misalkan Bisa Bisa juga dengan Doa orang meninggal Misalkan Bisa Bisa juga dengan bahasa Indonesia Ya Allah Mugat-mugat Terangi Apa namanya Jenazahnya Puburnya Bisa juga Bisa juga dengan dikirimkan Apa namanya Kan ada dalam Pahamadzhab itu Dalam beberapa Pendapat ulama Orang Meninggal Apalagi Anaknya Bisa mendoakan Bisa kirim fatihah Itu bisa Itu kalau Bisa Oh ya bisa Misalkan Kirim fatihah Bisa Kalau dalam Pesantren itu Dalam beberapa Pendapat ulama Ya kalau Kirim fatihah ya Disebutkan Pada siapa Itu ada juga Ada juga mengatakan bahwa Cukup dengan doa juga Sekumpulan Tanya Pak Ustaz Kalau doa yang Allahumma Firli Zunubi Wali-wali Dayah Dan seterusnya itu Itu dihususkan kepada orang tua kita Ataukah Misalnya Mertua gitu Itu Bagaimana Pak Ustaz Maksud saya Misalnya saya berdoa gitu ya Itu apakah ditujukan hanya ke orang tua saya Atau bisa juga Ke mertua gitu Kalau wali-wali dayah Warham humma kamarubaya Arti orang tua kita Langsung ya Iya Itu berarti juga kakek Kalau begini gitu ya Tidak Orang tua kita Kamarubaya ini Sebagai mana mereka dia Mendidikku dan menyayangiku Ketika aku kecil Berarti kan orang tua kita Kalau untuk mertua Kalau misalnya untuk saudara Mertua Yang bukan orang tua Paman Kalau kita Bagusnya itu Kalau mau berdoa itu Kita gambarkan dulu Siapa yang kita akan doakan Bayangin gitu Dibayangin gak apa-apa Siapa Apa-apa ya Allah Ini saya Apa namanya Untuk orang tua kita Orang tua ini Sebah kita Makanya kalau Kalau ini kan apa namanya Kita orang tua kita Kemudian keturunan-keturunan Sebagainya Nah ini bisa Bisa disebutkan aja Kakek kita apa Gak tau kita Ya Allah Ya Bapak kita Seatas-atasnya Sampai Nabi Adam Kalau orang Dapat syafaat itu Disiksa Tetap disiksa Atau enggak Jadi kalau orang Dapat syafaat Dia kan dapat perlindungan Dapat jaminan Orang syait kan dapat jaminan Enggak Enggak disiksa berarti Dia ketika Kan ketika Masa syafaat itu Artinya sebuah menaungi Didapat Penaungan gitu Jadi kan ada Ahmad menyafaati Umatnya berdapat Kemudian umatnya Menyafaati Orang syahid menyafaati Jadi dia Mendispensasi Mengajukan kepada Ya Allah Saya ingin Saya begini Itu baik Ya Allah Dia terasa Ya Allah Saya mendapat syafaat ini Karena dulu Saya belajar sama ini Ya Allah Ya Allah Saya karena diajak sama ini Bisa jadi Tanpa kita terasa Kemudian dia Orangnya Kita ajak Dalam pengajian Kita hanya Ngajak biasa Tiba-tiba Kemudian orangnya baik Kemudian syahid Orang syahid Akan merasa Ya Allah Saya begini Dulu diajak Dulu dunia ini Oleh Mas Jismi Baca pengumuman Facebooknya Jismi Akhirnya saya gini Kemudian syahid Ditinggah jalan Dia ingat Memori Memori Dia ingat Yang syahid Jismi itu orang lain Imat 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 Maksudnya Maksudnya Pak Maimun Yang menghubungin saya Maksudnya Kan yang Nge-sms Pak Maimun Enggak saya Siap-siap Mat Ya bisa jadi gitu ya Makanya kita Ajaklah teman-teman Orang syahid itu Memori-memori Di dunia kita Salah Maksudnya 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 Kita bisa minta kepada Allah Supaya orang ini Diselamatkan Kalau diberi anak keringanan Ya Maksudnya 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 Jadi Hak syafaat pertama kali kan Pada Nabi Muhammad Hak istimewa Jadi Syafat 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 yang paling besar Dari Dari Nabi itu adalah Nabi Muhammad Di samping itu ada Naungan-naungan Yang Allah berikan Naungan kepada orang-orang Yang Tujuh golongan Syafat Itu Memberikan Kemudian Ada orang-orang yang soleh Ada orang-orang yang syahid Dan sebagainya Itu nanti Lebih jelasnya baca ya Ini di Kitabruh Karangan Kalau dibahas Kita lanjutkan Sudah pertanyaan? Baik Kalau kita mendoakan Nenek kita Ayah Dari ayah Ibu Kita belum pernah Jumpa Yang dimana Mau membayangkan Makanya kita Ini aja Sampaikan aja ya Allah kepada ibu saya Nenek saya Dan sebagainya Kan biasanya gini Kan biasanya gini Kalau dalam Kalau Ini ya Kalau di Di Kalau di pesantren Kadang itu ada tahlil Kalau tahlil itu begini Nah kemudian menulis apa Wa ilah Kususun aba'ana wa ummahatina Wa aj'dadana Kakek-kakek kita Wajaddatina Kakek perempuan kita Nenek 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 Maksudnya apa Aj'dadana itu Jalur-jalur Bapak Wajaddatina itu Jalur-jalur Semuanya seatasnya Kita gak kenal Makanya kalau kita Misalkan berdoa Ya Allah Ampunilah kedua orang tua saya Dan keatas-atasnya Dan Nenek Apa namanya Dari jalur Nenek keatas-atasnya Tidak Tidak Allah mahat tahu Tapi harus kita getarkan di dalam hati Sebutkan Kalau misalkan kita berdoa juga Untuk orang Islam Kita sebutkan saja Wajah anak-anak Siapa Muslimat-muslimat Kan Apa namanya Semuanya ya Allah Tapi yang saya pengen Ada orang tentu yang lebih ini Istri kita Anak kita Saudara kita Apa Khususnya Kalau Kedua orang tua kita Bukan muslim bagaimana Oh gak boleh Gak boleh tapi gak boleh Walaupun orang tua ya Walaupun orang tua Kalau bukan Islam Maka tidak boleh Kedua ini mendoakan Supaya dapat hidayah ya Kalau sudah meninggal Yang masih hidup Kita doakan Mereka dapat hidayah Bahkan orang 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 Islam itu Ketika diucapkan Assalamualikum Orang-orang Non-Islam Jawabannya gimana Waalaikum Tidak boleh Waalaikumussalam Karena salam itu kan Menyelam Beri keselamatan Keselamatan Itu Waalaikumussalam Itu maksudnya Keselamatan dari Allah Di dunia Dan di akhirat Waalaikum sayang Aja lah Waalaikum sayang Ntar Mbak Feni marah-marah Hanya Mbak Feni marah-marah Ini enggak dekat sih Laki-laki Mbak Feni marah-marah Semester depan Pak Biasalah Semester dan Hanya Tanya Pak Ustadz Tapi mungkin agak menyimpang Dari materi Kalau misalnya Ada Non-muslim Meninggal Kalau yang Kita setama muslim Innaillahi Itu Itu Kalau misalnya Non-muslim Innaillahi Itu Itu Bukan Bukan doa itu ya Bukan Berarti sama juga Innaillahi Semua Inna Sesungguhnya saya Kami Inna kaminya Innaillahi Milik Allah Wa inna Dan sesungguhnya kami Ilahi Bada Allah Raja Allah Berarti kita boleh Sebetulnya Musibah Dan Rahmat Itu kita harus Mengucapkan Alhamdulillah Tidak Semua Semua pemberian Dari Allah itu Kita harus mengucapkan Alhamdulillah Ketika kita dicoba Diberikan Sakit gitu Alhamdulillah Tapi kita Apa namanya Mendoakannya baik Kita bukan Ketika kita Mendapatkan sesuatu Yang baik saja Kita berbicara Alhamdulillah Ketika kita Berikan sesuatu Apapun dari Allah Itu mungkin Ujian Supaya kita ingat Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi jangan Keras-keras Kalau orang lain Yang kena kecelakaan Alhamdulillah Ada misalkan HPnya hilang Alhamdulillah Sebuah 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 Pemberian Sebuah 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 Jadi Sebuah 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 Kemudian Orang Makanya Kita tidak boleh Mencemooh Orang yang Berbuat Dosa Misalkan Ada orang Kemudian Apa namanya Na'udzubillah Misalkan Korupsi Jangan Kita kemudian Mencela Siapa tahu Dia bersalah Kemudian Dia Lebih besar Taubatnya Daripada Kita Kira-kira Dia merasa bersalah sekali Padahal Bisa jadi Dia seorang Apa namanya Dia pernah mencuri Kemudian Karena dia ketahuan Akhirnya Atau kan Dia seorang Misalkan berzina Siapa tahu Dia kemudian Taubat Dia menangis Allah saya berbuat Dosa yang besar Dia lebih mendekat Lebih dekat kepada Allah Maka kita tidak boleh Menjudge Seseorang itu Karena Masa lalunya Di dalam Islam itu Masa lalu Hanya bagian daripada sejarah Yang ditapai adalah Masa lalunya Islam tidak pernah melihat Orang Masa lalunya seperti apa Tidak Kalau sudah bertobat Sudah Wah Ini apa namanya Mau pengajian Apa lo pengajian Baru kemarin lo kelihatan Di diskotik apa apa Wah Jangan lagi Wah Cemukah kan biasa gitu Nah ini kita harus hilang Orang itu bisa berubah Atau Atau Tidak ada yang Apa namanya Apa yang Apa yang Apa yang Apa yang Ya doa Ya doa sama juga Nggak apa Doa itu nggak tertentu ya Bisa apa aja Bisa dalam bentuk bahasa Indonesia Bisa dalam bentuk Insyaallah ya Kita lanjutkan Wa'an Aisyata Dilanjutkan Dari Siti Aisyah 230 Wa'an Aisyah Dan diriwayatkan Dari Siti Aisyah Radiyallahu anha Alat berkata Siti Aisyah Ruku Dan ketika sujud Ada yang Rafatnya demikian Jadi Rafatnya banyak sekali ya Ketika ruku Ketika sujud Banyak sekali Yang tadi Apa namanya Di dalam ruku Allah Subhanahu Apa Rasulullah memberikan Kita untuk kita Mengagungkan Subhanahu 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 Yang ini Adalah Bacaannya Subhanahu 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 Surat 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 Tidak jalan Subhanahu Bacaannya Ada Bacaannya Bacaannya adalah Salah satunya Dilanjutkan dan direwayatkan dari Abu Ghurairah Kalau berkata Abu Ghurairah Karena ada Rasulullah Rasulullah s.a.w Izaqama jika berdiri beliau Ila solati Solat yukabbiru Maka Nabi bertakbir Hina yakumu Ketika berdiri Tumma yukabbiru kemudian bertakbir Hina yarka'u ketika rukum Tumma yakulu Kemudian Nabi berkata Ketika beliau berdiri Sulbahu tulang-tulangnya Minar rukum Jadi ketika beliau berdiri Dari Dari rukum Suma yakulu Kemudian Nabi berkata Keadaan Nabi Kau iman berdiri Ketika lagi Yang namanya Yang tidak Rabbana walakal hamd Rafad Rabbana walakal hamd Suma yukabbiru Kemudian Nabi takbir Hina yahwi Ketika turun Sajidan Menjujud sujud Suma yukabbiru Kemudian Nabi takbir Hina yarfa'u ketika Mengangkat Nabi Ruk sawu kepalanya Dan sujud Suma yukabbiru Kemudian Nabi takbir Hina yasjudu Ketika sujud lagi Suma yukabbiru Kemudian Nabi berkata Hina yarfa'u Kemudian Nabi ketika berdiri juga Bertakbir Suma yaf'alu Zalika Fissolati Kulli Kemudian Nabi melakukan Hal yang sama Di seluruh sholat Waiyukabbiru Dan Nabi takbir Hina yakumu Ketika Nabi berdiri Minis naini Dari dua roka'at Ba'adal julusi Setelah Duduk Tahyat Mutafak Jadi maksudnya Ada lagi Nabi Ini sebetulnya Berkaitan dengan Bacaan Tasbihnya Nabi ketika berdiri Takbir Ketika ruku Apa-apa namanya Ruku Beliau takbir Nah disini ada yang mengatakan bahwa Ketika berdiri Dari Ruku Ke ini Bacaannya takbir Allahu Akbar Bukan Sami Allahu Liman Hamidah Ada yang mengatakan demikian Sama yukabbiru Hina yarka Sama yakulu Sami Allahu Liman Hamidah Jadi Apa namanya Ketika ruku Takbir Kemudian Setelah itu Baca Sami Allahu Liman Hamidah Kemudian Setelah benar-benar ruku Rabbana Walaka Yang mengatakan Ini hanya satu pendapat saja Sudah Sudah Mengangkat tangannya sudah Yang hadis yang ke 215 ini Baru Dijelaskan mengenai Bagaimana Rasulullah Mengangkat tangannya Kalau disini Tiga Yang disini yang ditegaskan adalah Yaitu Baca Sami Allahu Liman Hamidah Ketika Dan Ketika sudah berdiri Membaca Rabbana Yang ini Tinggal Tinggal bacaan-bacaannya saja Dilanjutkan 232 Wa'an Abi Sa'idin Dan dari Abi Sa'id Al-Khudri Kala berkata Abi Sa'id Karena ada Rasulullah Rasulullah S.A.W. Iza Rafa'at Jika Rasulullah Mengangkat Raksahu Kepala beliau Minar ruku Isayfi ruku Kala berkata Nabi Allahumma Rabbana Walaka Alhamdu Mil Islamawati Wal Ardi Wa Mil Umasyid Dami Syairin Ba'adu Ahlat Tanai Wal Majid Sampai ini Yang Sampai Allah Ketika berdiri Langsung Allahumma Rabbana Itu dibaca Sebelum Samyawa Atau Bagaimana Langsung Allah Jika Rasulullah Ketika berdiri Dan berhukum Langsung Enggak ada Samyallahu Liman Hamidah Tapi Allahumma Rabbana Samyallahu Liman Hamidah Itu sebelumnya Samyallahu Liman Hamidah Rabbana Walaka Alhamdu Dari sini Ditambahkan Rabbana Mil Samyallahu Allahumma Rabbana Walaka Alhamdu Mil Islamawati Disitu Salah Pak Mil As Samyallahu Salah yang betul Mil Karena Kalau dalam Ilmu Nahu Hukumnya Adalah Badal Ba'ad Bin Gul Mil Usamawati Wal Ardi Wal Mil Umar Shikta Pakai U Semuanya Bukan A Wal Ardi Wal Ardi Wal Mil Umar Shikta Atau Dikata Dalam Hadis Yang Satu Masih Dikatakan Ahab Kumaya Kulul Amdu Ahab Kumaya Kuno Hak Paling Hak Yang Dijabkan Oleh Seorang Hamba Wak Kuluna Laka Dan Sekitar Semua Adalah Abdun Ketika Mau Ruko Itu Ada Dua Dalam Satu Hadis Itu Bisa Tadi Rabbana Wal Alhamdul Assalam Wati Alhamdul Ardu Alhamdul Masih Mishay Mbah Itu Bisa Atau Bacanya Bacaannya Bisa Itu Jadi Artinya Apa Bacaan Ketika Ruku Bacaan Ketika Sujud Dan Bacaan Ketika Banyak Berbeda Beda Ada Orang Baca Begini Tidak Boleh Paling Benar Karena Rasulullah Melakukan Semuanya Kadang Rasulullah Doanya Begini Kadang 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 Bagus Dibuk Ada Yang Enggak Baca Iya Enggak Baca Enggak Baca Enggak Sebenarnya Sunnah Yang Yang penting Tumat Innah Jadi Kalau Sholat Ketika Allahu Akbar Dia Lurus Seperti Papan Bunggungnya Papan Lurus Kemudian Tangannya Disampaikan Kelutut Ditekuk Sedikit Supaya Dia Berluruh Kepalanya Menghadap Ketandangannya Menghadap Ketempat Sujud Kemudian Tahan Allahu Akbar Seperti Jangan terlalu Ke atas Jangan terlalu Ke bawah Tapi lurus Tahan Sebenar Sampai Baca Subhanallah Kemudian Rabbana Walgah Sama Allah Buliman Hamidah Tahan Sebenar Jangan bergak Subhanallah Kemudian Sujud Minimal Sebanyak Baca Subhanallah Tenang Tidak Boleh bergak Tangannya Jangan terlalu Selengan Jangan kelihatan Selengan Apanya Selengan Selengan Ini Apa namanya Awas ya Hati-hati Kalau sujud Apa namanya Kalau sujud ini Ininya Dengusahakan Tertutup Ini Belakang Suka kita ketarik Suka kita ketarik Sehingga kelihatan Celanda dalemnya Ada garisnya Apa intinya Ketarik Karena Bajunya ketarik Kausnya ketarik Ini Kelihatan Batal itu Solatnya Jangan dipertegas Ada Ada Lepanya Tutup Kaus Masalah 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 Kalau kita kebuka Kebuka Ada Ihinnya Apa? Coba dipakai Kacau deh Ini di rumah Kalau pake Saung-saungnya Masalah Kalau pake Saung-saungnya Kalau pake Unterewasa Gak jadi masak Saungnya Masalah Kelihatan aurat Ya Kalau pake Celana panjang Atau pake Longjon Celan Kalau merosot Ya udah Gak apa-apa Kalau kan Kalau kelihatan Bata Bisa merosot Gimana ceritanya Itu Dulu Waktu saya kecil Sholat Tiba-tiba Tari 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 Kalau udah Tari 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 dia harus misah sholatnya sendiri berarti gak batal dia harus ketika sholat imamnya ketika imamnya kelihatan belakangnya ini ya maka gak usah ikut imam lagi misah sholatnya misah maksudnya misah baca sendiri barengin boleh tapi bareng tetap bareng gitu kalau kita masih barengin berarti kita masih ikuti gak usah ikuti di baca kasih tau gara-gara celengan ini gara-gara celengan ini atau ketahuan imamnya disininya bolong sarunya gitu kelihatan gitu kayak gitu kadang mengganggu musuh aja tapi kalau makmurnya sampai tau sarunya bolong ya kan kelihatan belakang kalau yang belakang yang belakang pun kadang misalnya imam kelihatan kalau orang kayak gitu kita gimana mas sama orang gitu yang ngelakangnya pas hukum zhoiza juga bakal ngeliat tuh yang ngeliat gak batal kan iya ngeliat gak bakal sholanya tidak sah selangkangnya selangkangnya di robek selangkangnya di robek ya kalau pake celana dalam gak apa gak apa gak apa kalau gak kelihatan ini tapi mau sholah terus bilang yang itu gak kan kalau di demen biasanya kan suka jalan ya 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 Terima kasih.